Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya AminVlog22 Oke teman-teman pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen lagi Yaitu mukbang makan makanan yang ekstrim Tentunya bukan makanan sih Hal-hal yang ekstrim Saya itu lebih suka yang hal-hal yang gitu ya Kayaknya lebih menantang gitu ya Oke karena Sebagian orang kan males melakukan hal-hal yang seperti itu sih Sekiranya membahayakan diri sendiri atau tidak penting lah Atau kalau hal-hal yang goblok atau gimana Oke saya mah buda amat Saya mah apa yang dipikirkan saya Jika itu sekiranya menguntungkan Lanjut aja ya kan Oke teman-teman pada video kali ini Saya akan melakukan eksperimen mukbang daun pepaya mentah Oke Ini udah saya siapkan daun pepaya mentahnya Di antara teman-teman pasti belum pernah mencoba makan daun pepaya mentah ya Ini kita langsung ambil dari pohonnya tadi Ini ada yang masih muda Jadi ini udah agak sebegitu lah Kayaknya saya ragu mau makan Tapi enggak Dulu saya sering makan seperti ini Waktu Nggak even lah Sering makan ini Buat teman-teman Ini getahnya Masih banyak Kita makan daunnya saja ya Oke teman-teman sebelum melanjut ke videonya Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Oke Saya tunggu 1 menit Untuk melakukan Subscribe Terlebih dahulu Ini masih muda ini Oke langsung saja kita mulai Kita makan yang masih muda dulu ya Masih muda Kayaknya ini Rasanya enggak pahit ya Enggak berbau Oke teman-teman Sebagian besar daun pepaya ini digunakan untuk jamu ya Jamu Jamu Rebusan Ini lihat nih teman-teman Oke langsung saja kita makan ya 1, 2, 3 Enggak pahit sih Enggak pahit Kalau yang masih muda Enggak pahit ya Ini yang paling baik Ini udah aku siapin yang paling baik Yang muda enggak pahit ya Kita coba yang tua Langsung saja kita mulai Yang tua Dari teman-teman Sudah pernah komen coba Makan dan pepaya mentah ini Biasanya kan ini dijadikan lalapan ya Di rebus dahulu Tapi ini saya makan mentah saja Ini sudah saya makan Saya buang Karena terlalu pahit Yang tua Ya Buat teman-teman di rumah Jika ingin mencoba Saya sarankan terlebih dahulu di rebus Supaya Pahitnya enggak terlalu ya Yang aku digunyah Ya ini yang udah tua Beda rasanya ya Kalau yang masih muda tadi Rasanya Enggak sedikit pahit Tapi kalau yang ini Langsung Digunyah Keluar airnya Percampur dengan niur Bercampur rasanya menjadi pahit 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 pekat Ya Ini yang ini yang masih muda benar ini Ini enggak pahit Kita coba lagi Saya rasa enggak pahit Silahkan mencoba ya Saya sarankan sekali lagi Di rebus ya teman-teman Kalau tidak di rebus Nanti takutnya Kalian teman-teman di rumah Pada muntah Ya Kalau tidak berani Saya sarankan Jangan pernah makan ini ya Nanti ditakutkan Kalian pada muntah semua Ini dilakukan Hanya orang-orang yang Sudah profesional Kalau saya sih Masih Pemula ya Belum seperti Boban Santoso Ataupun Limbat Enggak lah Saya enggak mau seperti Limbat dan Boban Saya hanya berbeda saja Oke teman-teman Sekian video dari saya Sampai jumpa Di lain video lagi Oke saya akan kasih video yang Lebih Lebih Berbahaya lagi ya Contohnya bukan berbahaya sih Lebih ekstrim lagi Oke Buat teman-teman di rumah Jangan lupa like, komen, subscribe Dan subscribe Oke Karena subscribe itu Penting bagi kami Untuk meneruskan Konten-konten Seperti ini ya teman-teman Oke Sampai jumpa di lain waktu Oke Oke Sampai jumpa di lain Sampai jumpa di lain